Intro Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun para dae mengajukan diri sebagai justice kolaborator sehingga para dae dianggap sebagai saksi kunci kasus kematian Duk Ederje. Menanggapi hal ini, LPSK mengaku khawatir jika para dae dirajun oleh oknum-oknum tertentu. Kekhawatiran tersebut diwakili oleh kewakil ketua LPSK Manegar Nasution yang mengungkapkan LPSK sedang melakukan upaya untuk mengantisipalsi kemungkinan para dae dirajun sehingga LPSK akan menyuplai makanan kepada para dae yang sedang ditahan di rutan para reskim polri. Upaya ini juga menanggapi permohonan kuasa hukum para dae Deuli Payumara. Ia meminta perlindungan bagi kliennya lantaran para dae menjadi justice kolaborator. Hasil khawatir jika para dae dirajun juga diungkapkan oleh mantan kapal reskim polri Komjen Pol Susna Duwaji. Ia was-was jika ada saat perajun mengalir melalui AC sehingga ia mengusulkan pihak yang berwajib harus waspada terhadap AC atau pedingin udara yang ada di ruang tahanan. Hal senandapun diungkapkan oleh Menko Polhugam Mahfud MD melalui konferensi PERS pada Rampu 9 Agustus 2022 malam. Ia tegas meminta polri untuk melindungi para dae. Hal ini dilakukan agar tersangka sekaligus saksi selamat dari penganiayaan ataupun dari rajun. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!